Intro Halo semuanya, welcome back to my channel dan disiapkan dulu alat dan bahannya nah pertama saya gunakan hak peng ukuran 2,5 mm dan benang tuli ceri warna hitam nah untuk warna hitamnya saya gunakan sebagai dasar dan disini awali dengan membuat slipknot kemudian buat 36 rantai nah jika sudah langkah selanjutnya skip satu lubang dan kita bekerja di lubang selanjutnya buat single crochet di 5 lubang selanjutnya 4 dan 5 nah kemudian saya mau ganti warna nah di single crochet kelima cara gantinya seperti di video ya sebelum akhiri single crochet tarik benang warna muka kemudian disini kita buat single crochet kembali di 5 lubang selanjutnya di 5 lubang selanjutnya masing-masing lubang isi dengan 1 single crochet 1 benang yang pendek ini ditarik 2 single crochet 3 single crochet 3 single crochet 4 dan 5 nah di bagian 5 ini kita akan melakukan pergantian warna dengan warna hitam nah jadi yang warna muka ini akan saya tarik kembali nah kenapa di video saya tidak melakukan pergantian warnanya secara langsung karena ini sebagai contoh dimana pergantian warnanya adalah di single crochet yang kelima seperti di video jadi di single crochet yang terakhir barulah kita melakukan pergantian warna nah untuk berikutnya saya akan contohkan gimana cara secara langsungnya ya 3 single crochet 4 single crochet dan 5 nah disini tadinya kan mau tarik bernama warna hitam nah kita lakukan pergantian warna di setiap 5 single crochet terakhir begitu seterusnya nah lakukan cara yang sama sampai akhir baris ya oke oke eh i i i i i i i i ketika sudah selesai atau sampai akhir baris lakukan penambahan dengan satu rantai disini saya mau memperlihatkan hasilnya terlebih dahulu seperti apa hasilnya seperti ini jadi kita akan membuat motif catur seperti catur jadi warnanya itu selang-seling kira-kira seperti ini kemudian lanjut ke tutorialnya setelah satu rantai kemudian diputar nah untuk benang yang warna lain kita selipkan jadi tetap harus ikut berjalan caranya kita selipkan sambil membuat single crochet kita selipkan warnanya ya buat 5 single crochet warna hitam untuk di single crochet kelimanya jangan lupa ganti warna nah untuk membuat motif catur ini kita memerlukan motif kotak-kotak ya jadi untuk membuat kotak kita butuh 4 kali bolak-balik atau 4 putaran langkahnya masih sama dengan di putaran pertama lakukan pergantian warnanya setiap 5 single crochet terakhir dan nanti setelah ini saya akan skip jadi nanti langsung loncat di baris keempat ya nah ini sudah sampai di baris keempat satu, dua, tiga, empat jika sudah berbentuk kotak kita melakukan pergantian warna awal satu rantai nah kemudian putar jangan lupa untuk yang warna hitam masih tetap kita ikut sertakan dalam mengrajutan buat 5 single crochet seperti pola di awal 5 single crochet, 5 single crochet nah setelah setelah berbentuk kotak jadi kita akan melakukan pergantian warna hitam coklat dan hitam coklat seperti halnya papan catur nah mungkin disini saya juga akan skip kembali supaya teman-teman tidak bosen karena motifnya itu seperti itu-itu saja hanya kita memerlukan banyak baris ya nah disini saya mau memperlihatkan hasilnya nah seperti ini jadi untuk membuat kotak kita butuh 4 baris jadi polanya tetap sama hanya kita melakukan permainan warna ya warnanya di hitam putih ya hitam putih hitam coklat dan seterusnya sampai membuat kotak dan juga sampai di baris ketinggian yang kita butuhkan saya akan melanjut kerjakan dan disini saya mau membuat 21 kotak yang artinya 21 dikali 4 baris jadi total ada 84 baris ya jika teman-teman bingung menjumlahkan total barisnya cukup hitung berapa kotaknya saja jika dirasa masih kurang kotaknya cukup kita tambahkan kotak-kotaknya semoga perkataan saya ini bisa dimengerti ya jika tidak boleh teman-teman tinggalkan komentarnya dengan senang hati saya akan menjawab nah disini saya skip kembali jadi saya akan loncat ke video akhir nah disini adalah kotak terakhir seperti ini hasilnya lumayan panjang ya jadi nanti akan kita lipat-lipat nah jika sudah matikan kunci benang dengan satu rantai nah untuk warna kremnya akan saya potong menggunakan korek dan sampai jumpa dan sampai jumpa nah sebelum ke tahap selanjutnya disini saya mau menjelaskan, jadi nanti akan kita menjadi bagi 2 dan disini akan saya lipat 1, 2, 3 4, 5 5 kali kotak 5 kotak, kemudian lipat seperti ini 1, 2, 3 4, 5, pasnya 5 kemudian disisi sebelahnya kembali hitung 5 kotak 1, 2, 3, 4, 5 lipat nah jadi nanti akan tersisa 1 kotak 1 baris kotak di tengah gunanya untuk melipat seperti ini nah mungkin seperti ini gambarannya nah lanjut kita ke tahap selanjutnya ya jadi sisi sampingnya ini masih mengerigil kita akan rapihkan dengan menggunakan single crochet gunakan pola single crochet untuk merapihkan sampingnya samping kanan dan samping kiri lakukan seperti yang ada di video jika teman-teman menggunakan slip stitch mungkin itu bukan solusi yang tepat usahakan dengan single crochet nah lanjut sampai akhir atau sampai ujung disini dan sisi sebelahnya juga nah dari sini kemudian untuk di bagian sini saya akan menggunakan slip stitch ya kenapa? supaya tidak ada penambahan lagi jadi tidak akan dipotong langsung saja keliling dari sisi ke sisinya kemudian dari ujung sini kita akan sambung lagi sampai ke titik awal nah seperti itu langkahnya sebelum lanjut disini saya mau memperlihatkan bagaimana cara di bagian slip stitch jadi di bagian ujungnya ini adalah rantai awal rantai dasar jadi untuk tidak ada penambahan saya akan menggunakan slip stitch jika menggunakan single crochet dipastikan akan ada penambahan atau seperti tingginya bertambah jadi untuk di bagian sini saja saya menggunakan slip stitch stitchnya nah saya sudah sampai di akhir sisi sebelah oh ya untuk di setiap sudutnya tambahkan satu rantai agar tidak terlalu ditarik ya nah hasilnya seperti ini seperti ini jadi ini bagian dalam dan ini luar bagiannya sebenarnya bisa saja bagian luar dalamnya karena ini motifnya bolak-balik oh ya untuk di video mohon maaf untuk di bagian yang sebelahnya lagi saya tidak mengerjakan single crochet entah kenapa mungkin saya lupa atau gimana nah disini langsung saya mengeksekusi bagian lipatan-lipatannya yang sebelumnya sudah dihitung ya nah jadi di video ini saya langsung mengerjakan untuk penyambungannya diusahakan sama kanan dan kiri jumlah kotaknya sama 5 kotak 5 kotak dan untuk bagian tengahnya sisakan satu baris kotak untuk bagian melipat nah disini adalah bagian yang terlewat nah disini harusnya saya melakukan single crochet nah tapi disini terlewat mohon maaf jadi beda ya terus sepertinya harusnya saya lebih teliti lagi mohon maaf sekali nah disini saya mau langsung membuat atau menyambungkan bagian sisi sebelah sisi-sisinya untuk menyatukan nah nah disebelahnya juga sama menggunakan single crochet penyambungannya menggunakan single crochet ya nah dimulai dari ujung seperti di video jadi langsung dikaitkan nah disini saya mau menyambungkan dengan pola slip stage dengan cara slip stage jadi nanti hasilnya seperti ini ya dan setiap kunjung sini diakhir slip stage sisakan menang sedikit agak panjang jadi nanti untuk menyisipkan menang-menangnya supaya terlihat lebih rapi ya disini saya menggunakan jarum tapestry nah terlihat di video hasil akhirnya itu di bagian ujungnya itu lancip ya atau segitiga gitu agak menonjol nah disini saya mau merapihkan supaya tidak terlihat lancipnya nih jadi agak datar sedikit selanjutnya saya akan jahit dari bagian bibir-bibirnya atau sisi-sisinya atau misal teman-teman ada cara sendiri boleh pakai cara sendiri dan disini saya mau mencontohkan bagaimana saya mengerjakannya nah jika sudah tinggal kita rapihkan seriwalan-seriwalan benangnya supaya terlihat lebih rapi nah mungkin sekian dan terima kasih tutorial kali ini jangan lupa like subscribe share dan komen untuk mendukung channel saya supaya semakin berkembang dan membuat saya semakin bersemangat untuk membuat tutorial-tutorial yang lainnya ya terima kasih selamat menikmati